Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pada materi kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat grafik pada Microsoft PowerPoint Hai Oke kita mulai saja yang pertama kita bisa buka powerpointnya seperti ini hai 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 selanjutnya ini dihapus dulu Hai selanjutnya kita klik menu insert Hai terus pilih dan klik chat jadi ini untuk membuat grafik Hai pada kotak dialog insert chart di sini banyak terdapat jenis template grafik ada grafik kolom modelnya seperti ini ada grafik lain modelnya seperti ini lain ada grafik di lingkaran dan seterusnya jadi disini kita akan buat yang namanya grafik kolom kita pilih template grafik kolom setelah itu kita pilih salah satu jenis grafik kolom yang kita inginkan jadi disini saya akan memilih yang ini grafik yang pertama terus pilih dan klik Oke Hai disini terdapat kedua lembar kerja yang pertama lembar kerja Microsoft Microsoft PowerPoint terus yang kedua adalah lembar kerja Microsoft Excel Hai di lembar kerja Microsoft Excel ini gunanya untuk mengedit atau memasukkan data-data pada grafik sehingga bisa tampil pada Hai sehingga datanya bisa tampil pada aplikasi Microsoft PowerPoint Hai jadi disini saya akan ganti hati dulu datanya hai hai ya hai jurusannya kontansi manajemen pertanian geografis disini kita akan buat grafik jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan disini ada 4 jurusan kontansi, manajemen, pertanian dan geografis tahunnya 2018 berapa jumlah mahasiswa akutansi 2019 2020 begitu dengan seterusnya jadi kita meletit misalkan tahun 2018 akutansi jumlahnya 30 terus 2019, 35 40 dan seterusnya jadi disini kita akan melihat atau ingin melihat jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan apakah tiap tahun mengalami peningkatan atau penurunan secara grafik selanjutnya setelah sudah kita mengedit datanya atau kita masukkan datanya maka akan tampil pada Microsoft PowerPoint data-data yang kita input pada Microsoft Excel selanjutnya kita klik maximize pada Microsoft PowerPoint anda klik maximize pada tampilan Microsoft PowerPoint ini grafiknya masih seperti biasa ini yang akan kita atur mulai dari judul getaran grafik dan angka-angka yang kita inputkan tadi pada Microsoft Excel yang pertama kita akan buat judul grafik untuk membuat judul grafik anda bisa klik menu layout setelah itu anda pilih dan klik chart title jadi chart title digunakan untuk membuat judul grafik terus pilih above chart artinya judulnya nanti berada di atas grafik setelah itu kita ketikan judul grafik setelah itu kita akan pindahkan tahunnya di bawah 2018 2019 2020 kita bisa menggunakan yang namanya legend legend terus kita pilih di bawah sini show legend at bottom artinya menempatkan letak keterangan grafik pada bagian bawah seperti ini selanjutnya kita akan masukkan angka-angka tadi yang kita buat pada Microsoft Excel pada setiap grafik disini tinggal kita pilih data label data label setelah itu kita pilih outside end outside end maka akan tampil angka-angka yang kita inputkan tadi pada Microsoft Excel jadi bisa kita lihat bahwa akutansi jurusan akutansi tahun 2018 sebanyak 30 orang terus 2019 40 terus 2020 misalkan 25 jadi beginilah cara membuat grafik ya pada Microsoft PowerCoin oke demikian materi ini silahkan Anda praktekan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tidak Terima kasih.